KAKAK IPAR KEDUA Vito menanyakan kata ini, matanya melirik Ezikra yang berdiri di tengah ruang kerja, menyipitkan matanya, mengeringitkan alisnya. Tadi ketika dia kembali ke kamarnya untuk mengambil kertas desain, kebetulan asisten pribadinya menelponnya, membicarakan beberapa urusan pekerjaan, tetapi tidak menyangka dalam waktu tidak sampai 10 menit, mempertemukan mereka berdua di dalam ruang kerja. Setelah kembali kesadarannya melihat jelas orang yang datang, Kina sedikit terkejut dan merasa lega, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya datang mengambil kertas desainnya. Oh, maaf membuatmu menunggu lama. Vito menyerahkan kertas yang ada di tangannya, mengangkat tangannya, melihat sekilas arlojinya dan berkata, kakak ipar kedua, jika kamu mau pulang, aku akan mengatur supir untuk mengantarmu pulang. Yah, terima kasih, sampai jumpa. Setelah Kina mendapatkan kertasnya, dia melambai ke Vito dan pergi dengan tergesa-gesa. Terjadi hal seperti tadi, dia juga tidak berminat untuk tinggal lagi, ingin pulang dan menenangkan diri. Vito perlahan-lahan menutup pintu ruang kerjanya, menguncinya, dan kemudian menuju Ezikra. Di bawah cahaya lampu yang berwarna emas pucat, matanya yang tajam menatap pipi putih Ezikra. Ada sebuah jejak telapak tangan merah samar, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ezikra, kamu sudah hampir 19 tahun, pikiran kamu juga lebih dewasa dibanding dengan orang yang seumuran. Aku harap mulai sekarang kamu bersikap layak, menjaga jarak yang sesuai dengan bibi keduamu, tahu apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh sentuh. Vito sangat jarang berbicara dengan nada serius dan dingin ini terhadap keponakan kunya ini, dan berkata lagi, masalah malam ini, saya tidak akan memberitahu kakak kedua ataupun orang lain, tapi tidak ada lain kali. Dia tidak akan memberitahu, tapi jika kakak ipar kedua memberitahu kakak kedua, maka tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dia berkelamaan di antara bunga-bunga, sehingga dia bisa langsung melihat bahwa pelanggaran keponakanku terhadap Kina tidak berhasil. Sehingga, ini adalah toleransi terbesarnya terhadap keponakanku ini. Walaupun kamu memberitahu orang itu, aku juga tidak takut. Tatapan Ezikra tampak dingin, mengepalkan kedua tangannya, berkata dengan bangga dan arogan, Paman ketiga, saya tidak takut memberitahumu, suatu hari nanti saya akan mendapatkan kembali Bu Guru Kina. Karena perkataannya Vito merasa emosi hingga mengangkat tangannya, tetapi tidak menamparnya. Kemudian, dia mengguncang lengannya dengan keras, berkata dengan dingin, Kalau begitu, saya menarik kembali apa yang saya katakan tadi, nanti akan memberitahu kakak kedua, masalah tadi, supaya dia waspada terhadapmu. Dia sekarang berada di dalam Elysium, sedangkan aku dan Bu Guru Kina berada di sekolah yang sama, dia juga merupakan guru bahasa Jerman di kelas aku, menurutmu bisakah berwaspada? Ezrika berkata sambil tersenyum dingin, melihat Paman ketiga dan yang lainnya berpihak pada si pembunuh, dia tidak bisa menahan kebencian. Betapa dia mencintai orang itu dulu, maka betapa dia membenci orang itu sekarang. Satu hari nanti, dia akan membunuh orang itu, kamu. Vito menahan keinginannya untuk memukulinya, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dingin, mengepal tinjunya, suatu hari nanti kamu akan menyesalinya, keluar. Ezikra memandangnya dalam-dalam dan berkata, Paman ketiga, jangan khawatir, mau bagaimanapun kamu berpihak pada orang itu, saya juga tidak akan membencimu. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Semua orang di keluarga Okto berpihak pada orang itu, dia menganggap mereka hanya dibutakan oleh akal untuk sementara waktu, suatu hari nanti akan sadar. Selain orang itu, seluruh orang keluarga Okto adalah keluarganya. Yang mengantarnya pulang malam ini adalah seorang supir wanita yang muda, beraura dingin, tidak suka berbicara. Kina duduk di kursi belakang mobil, memegang kertas itu erat-erat di dalam pelukannya, teringat masalah bertemu Ezikra di ruang kerja, dia tidak bisa menahan tetap merasa ketakutan. Jika tamparannya tidak berhasil, dia mungkin akan dicium secara paksa oleh Ezikra, kemudian terlihat oleh paman. Teringat kemarin Ezra pernah memperingatinya untuk menjauhi Ezikra, Kina merasa galau, tidak tahu apakah mau memberitahukan hal ini kepadanya. Tapi Ezikra tidak berhasil, hubungan antara paman dan keponakan mereka sudah cukup kaku, jika memberitahu Ezra tentang hal ini. Akankah dia marah besar karena ini, mengakibatkan hubungan paman dan keponakan yang awalnya kaku menjadi lebih tidak bisa diperbaiki? Terdengar suara supir wanita yang dingin, Tuan Muda, Nyonya, sudah sampai. Kina langsung sadar, bergegas turun dari mobil, terima kasih telah mengantar aku pulang, hati-hati di jalan. Dengan sopan dia membungkukkan badannya, kemudian berbalik badan jalan masuk ke dalam komunitas. Supir wanita tidak langsung pergi, akan tetapi malah mengikuti langkahnya di belakang, menjelaskan dengan dingin, Tuan Muda ketiga menyuruhku mengantarmu sampai depan rumah. Oh, terima kasih. Kina membalikkan kepalanya, menunjukkan sebuah senyuman. Sesampai di rumah, keluar setelah siap mandi, tidak lama kemudian terima panggilan dari Ezra, Kina ragu sejenak baru mengangkat teleponnya. Lagi ngapain terdengar suaranya dari telepon, dalam dan manis. Kalimat pembukanya selalu sama, baru saja siap mandi langsung menerima panggilanmu. Kamu, dia bertanya, baru saja mengakhiri sebuah rapat. Ezra menjawab, teringat sebuah hal yang baru saja didengarnya, tiba-tiba mengeringkan alisnya. Ezra, Kina kamu, keduanya tidak janjian tetapi berkata pada waktu yang bersamaan, kemudian tertegun. M, apa yang ingin kamu katakan padaku, Kina memberinya kata duluan. Ladies first, dia dengan Gen Lehmann menyuruhnya berkata duluan. Kina berpikir sejenak, perkataannya sampai di mulut ditelan kembali, mengganti topik yang lain. Itu, foto kamu yang kemarin saya foto, saya ganti menjadi profil picture kamu panggilanmu, lalu tadi siang saat kamu telepon tidak sengaja dilihat mama, dia minta fotonya denganku, saya tidak pikir banyak langsung kasih, tidak disangka mama mengirim foto-foto kamu ke dalam grup. Ya, Ezra tertegun, saya sudah nampak, hah, Kina terkejut, dia, 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 ini maksudnya apa? Saya sudah nampak di dalam grup, dia menjelaskan, Kina tiba-tiba merasa berkeringat dingin. Foto yang merusak penampilannya yang tinggi dan majo, ternyata dilihat dia ada semacam rasa ketahuan saat berbuat salah. Itu, kamu mau marah saya boleh, tapi bisakah jangan marah terlalu kasar? Dengan hati-hati dia menawar, kenapa, Ezra bertanya dengan sedikit bingung. Tidak mengerti mengapa sendiri mau memarahinya, M, saya bukan sengaja mau menyebar foto yang merusak penampilanmu, tidak tahu maka tidak bersalah, kamu boleh memarahiku, tetapi tidak boleh marah. Kina berkata dengan pasrah, saya tidak marah dan tidak akan memarahimu juga. Dia merenungkan diri di dalam hatinya, apakah dirinya begitu menakutkan baginya? Kembali ke kesadarannya dan berkata, foto itu juga tidak memalukan. Saya tidak marah dan tidak akan memarahimu juga. Dia merenungkan diri di dalam hatinya, apakah dirinya begitu menakutkan baginya? Kembali ke kesadarannya dan berkata, foto itu juga tidak memalukan. Jadi, dia tidak memarahinya. Bagaikan amnesti, Kina segera bersemangat seperti hampir terbang, wajah putihnya yang halus bersinar dan postur tubuh yang menarik, cantik sampai orang tidak bisa memindahkan pandangannya dari dirinya. Oh, oh. Saya paling menyukaimu, mendengar perkataannya, terdapat sebuah senyuman dari bibirnya yang dingin itu, perasaan yang tegang menjadi lebih lembut dari wajah tampannya. Setelah beberapa detik, Kina, apakah kamu ada sesuatu yang ingin dibicarakan padaku? Tiba-tiba dia bertanya dengan serius, Hah, apa yang ingin ku katakan? Dalam hatinya terkejut, apakah dia mengetahui sesuatu? Sehingga segera dia mengganti topik, Oh ya, tadi kamu mau membicarakan apa padaku? Esra menyesap bibir tipisnya, pandangannya agak dingin, tidak ada apa-apa. Mau nanya tanpa aku menemanimu, apakah kamu merasa tidak nyaman pergi makan di keluarga Okto? Tidak, saya sangat akrab dengan Mama. Lewat telepon, Kina tidak menyadari keanehannya, menjawab sambil tersenyum. Ya, suara Esra agak rendah, terdiam sesaat, berkata lagi, ku dengar Ezikra juga pulang makan di keluarga, keluarga Okto. Kina mendengar, teringat masalah di dalam ruang kerja, tiba-tiba merasa bersalah. Em, iya, dia berkata dengan kurang jelas, apakah dia ada asal bicara, atau ada tindakan yang tidak sopan terhadapmu? Esra bertanya lagi, suaranya yang tegas, bagaikan pengacara yang bisa langsung membedakan kebenaran di atas pengadilan, membuat orang tidak bisa berbohong. Kina menarik nafas, tangannya lebih erat menggenggam teleponnya, sedikit bergetar, detak jantung bertambah cepat. Dalam hatinya galau apakah mau memberi tahunya secara jujur, tetapi jika dia tahu, apakah akan menghukum Ezikra? Kina terdengar suara pria yang dingin tetapi enak didengar, Kina kembali kesadaran, menjawab dengan tergesa-gesa, tidak, tidak ada. Benaran, Esra bertanya dengan ragu, mengernyitkan alisnya yang cantik, ya, dia tidak berkata apa-apa, dan juga tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kina dengan merasa bersalah memegang dadanya, menjawabnya dengan gugup, dia ini sedang menyelidikinya, atau mengetahui sesuatu. Di sebelah sana, Esra sedang berusaha menahan perasaannya yang tidak enak, dengan pelan tapi tegas memerintah. Nada kamu salah, saya tidak suka orang yang berbohong, memberimu satu kesempatan untuk jujur. Dalam hati Kina terkejut, perasaan pria ini begitu sensitif, apapun dia bisa tahu. Itu, saya katakan kamu jangan marah, dan juga jangan salahkan orang lain, bisakah? Dengan hati-hati, dia berkata dengan nada menawar, dia merasa mending berkata jujur apa adanya padanya, daripada dia asal tebak. Katakan, perintahnya dengan dingin dan tegas. Ketika saat menunggu jawaban, urat nadi di tangannya seperti mau meledak, telapak tangannya seperti akan menghancurkan teleponnya, tidak menyadari dirinya menahan nafas. Hari ini Paman menyuruhku setelah makan pergi ke ruang kerjanya mengambil kertas desain. Kina tiba-tiba terpikir apa, berkata dengan senang, oh iya, saya membawa pulang hasil desain gaun pernikahan kita dan beberapa desain perhiasan, besok setelah saya ke sekolah baru saya scan kasih kamu, nanti baru kita bahas bersama. Jangan ganti topik, Esra berkata dengan nada suara yang rendah. Kina akhirnya menyadari emosional pria di seberang sana ada yang tidak benar, mengatup mulutnya, lanjut dengan suara kecil. Saat saya pergi ke ruang kerja, tidak nampak Paman, malah nampak Ezekera di sana. Terus dia tiba-tiba jalan menuju sini, bilang ingin mencium aku, saya terkejut dan menamparnya, terus pergi tergesa-gesa, ketemu Paman, mengambil kertas desain pulang. Kamu jangan marah, saya tidak dicium paksa sama dia. Dia menutupi masalah Ezekera memaksa memeluk dirinya, bibirnya melewati mukanya. Esra menarik nafas dalam, menahan emosi di dalam dadanya, mengatup bibirnya dengan kuat. Ketenangannya membuat hati Kina tidak tenang, merasakan sungguh tidak tenang, tangannya lebih erat dalam memegang teleponnya, bulu matanya yang tebal dan panjang bergerak beberapa kali, bibir merah mudah terbuka, dan tertutup kembali. Benaran dia marah, dia tidak berbicara, dia juga tidak berani berbicara, kedua belah pihak dalam keadaan diam. Beberapa saat kemudian, dalam hati Esra memutuskan sesuatu, dengan suara yang dingin memerintah. Lain kali jaga jarak dengannya, tidak boleh bertemu dia secara privat. Ya, saya sudah tahu, selain masuk kelas, saya berusaha tidak kontak langsung dengannya. Meskipun dia tidak bilang, setelah masalah malam ini, dia juga akan lebih menjaga jarak dengan Ezikra. Keponakan dan bibi yang berhubungan, masalah seperti ini kalau tersebar akan merusak nama baik keluarga Okto, juga akan menyusahkan Esra. Ya, mendengar jawabannya, dia baru merasa lebih tenang sedikit. Kina mendengar dia cuma menjawab satu kayak ia, kira dia masih menyimpan dendam terhadap masalah ini, sehingga langsung memastikannya, Esra, kamu tenang, saya sudah menikah denganmu, maka saya akan setia terhadap pernikahan kita, menjaga hatiku sendiri. Ya, dia tetap menjawab dengan dingin, nadanya yang tergesa-gesa memastikan dengan gugup, membuat perasaannya tanpa sadar menjadi baik, bibirnya yang dikatup secara erat pun terlepas perlahan. Dia percaya padanya, tetapi dia tidak percaya terhadap keponakannya sendiri. Setelah mengakhiri percakapan, Kina baring di atas tempat tidur menebak emosional pria itu, mendengar nada bicaranya, sepertinya tidak marah lagi kan? Setelah terjadi masalah malam ini, terpikir lain kali di sekolah ketemu Ezikra, dia merasa canggung. Tadi harusnya dia memberi pendapat kepada Esra untuk membawa Ezikra ke prikiater. Saat Kina hampir tertidur, suara panggilan masuk yang tiba-tiba bunyi membuatnya terkejut hingga langsung terbangun, mengambil teleponnya lihat, merupakan Albert yang udah hampir setengah bulan tidak kontak. Dia menguap, berkata sambil menggaruk rambutnya, wanita cantik, ada apa malam-malam telepon? Ayah, tentu saja memperhatikan kamu, ceritakan padaku, bagaimana perkembanganmu dengan Tuan Muda Okto? Apakah wanita itu masih mengganggu suamimu? Apabila masih tetap mengganggu, saya akan membantumu lagi. Albert berkata sambil tertawa, sepasang mata yang menawan sedang berbinar. Setelah memberinya baju tidur seksi kemarin, selalu sibuk sampai tidak ada waktu menelponnya. Juga tidak tahu akhirnya apakah dia ada pakai baju tidur seksi untuk merayu Tuan Muda Okto. Nona Siller tidak mencari Esra beberapa waktu ini. Kina menjawab sambil tersenyum, kalau bukan Albert mengungkitnya, hampir saja dia melupakan orang yang bernama Ryuko ini. Oh, terus bagaimana dengan perkembanganmu dengan Tuan Muda Okto? Dulu kamu memutuskan untuk memakai baju tidur itu untuk merayunya, akhirnya ada merayu. Adakah Tuan Muda Okto sangat ganas? Albert bertanya dengan semangat. Wajah Kina penuh dengan garis hitam. Meskipun hubungannya dengan Albert sangat baik, tapi dia tidak mau memberitahunya, masalah dalam kamarnya sendiri. Terima kasih telah menonton!